Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja Bapak Cik Mulia Sesudah malam Hari Pernah Shalom pemirsa ini berkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita memulai Renungan Pagi kita Mari kita berdoa Ya Allah kami surga Padahal kami akan memulai Renungan Pagi kami Kiranya Engkau memimpin kami Pada Renungan Pagi ini Supaya kami mengerti apa yang akan dijelaskan Ya Bapak Inilah doa kami ya Bapak dalam Putramu Yesus Kristus Tumat Kami berdoa Amen Renungan Pagi Harian kita Pada Kamis 18 Januari 2024 Berjudul Dia Yang Berkuasa Menyelamatkan Tuhan Alamu ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemanangan Ia bergirang karena Engkau Dengan suka cita Ia membaharui Engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak Karena Engkau dengan sorak-sorak Javania 3 ayat 17 Sekarang Engkau mungkin bergantung pada Kebenaranmu sendiri Dan Engkau mungkin berpikir bahwa Engkau sudah melakukan banyak hal yang benar Dan Engkau akan diselamatkan karenanya Engkau tidak dapat melihat bahwa Kristus yang melakukan semuanya Pertama-tama saya harus bertobat Beberapa orang berkata demikian Saya harus pergi sejauh mungkin tanpa Kristus Lalu Kristus akan menemui saya dan memaafkan saya Engkau tidak dapat memiliki pemikiran Untuk bertobat tanpa Kristus Engkau tidak akan mempunyai kecenderungan Untuk datang kepadanya Jika cuali jika ia menggerakkan Kecenderunganmu Dan memberikan kesan atas roh kudusnya Pada pikiran manusia Dan jika ada manusia di permukaan bumi Yang mempunyai kecenderungan Datang kepada Allah Hal itu adalah karena banyak pengaruh Yang direncanakan bagi pelayanan Di dalam pikiran dan hati Pengaruh-pengaruh itu memanggil Untuk suatu persekutuan Dengan Allah dan apresisi terhadap Apa yang Allah telah lakukan baginya Lalu marilah kita Jangan berkata bahwa kita dapat bertobat Dengan kekuatan kita sendiri Lalu Kristus akan memaafkan kita Kenyataan memang bukan karena kekuatan kita Kemurahan Allah lah yang mengampuni kita Adalah kemurahan Allah yang menuntun kita Kepada kuasanya pada bertobatan Oleh karena itu Semuanya adalah Yesus Kristus Segalanya karena dia Dialah yang segalanya Dan engkau akan mengambilkan Kemuliaan kepada Allah Mengapa engkau tidak memberikan tanggapan Saat bertemu bersama pada pertemuan-pertemuanmu Mengapa engkau tidak memiliki pengaruh Dari roh Allah Dari pada saat kasih Yesus Dan penyelamatan diberikan kepadamu Karena engkau tidak dapat melihat Kristus sebagai Yang pertama dan yang terakhir Dan yang terbaik Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir Pencipta dan penyempurna iman kita Engkau tidak menyadari hal ini Karena itu engkau tetap berada di dalam dosamu Mengapa demikian Karena setan ada disini bergumul Dengan berjuang bagi jiwa-jiwa manusia Yang mencampakkan bayangannya Tepat menghalangi jalan kita Dan yang dapat engkau lihat Hanyalah musuh itu dan kekuatannya Jauhkanlah pandanganmu dari kuasanya Dan pandanglah dia Yang berkuasa menyelamatkan sepenuhnya Mengapa imanmu tidak bergerak Ke arah bayangan dimana Kristus berada Ia telah melapaskan engkau dari belenggu Dan memberikan pemberian Yang berharga kepadamu Ia akan mengajarkan kepadamu Bahwa setan akan menuntut setiap jiwa Yang tidak mengikuti dia sebagai miliknya Faith and works Halaman 72 dan 70 ting Renungkan lebih dalam Hal apakah dalam hidup saya Yang menghalangi saya Untuk memandang Yesus secara terus-menerus Dan konsisten Apakah yang Iblis gunakan Untuk mengalihkan perhatian saya dari Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Jawab kami di surga Padat setiap Bapak Kami sudah selesai Mendengarkan renungan pagi Terima kasih atas pembinaanmu pada Pagi ini ya Bapak Kiranya engkau Memimpin kami dalam keserahan kami Supaya kami dapat melakukan keserahan kami Dengan baik ya Bapak Inilah doa kami ya Bapak Dalam putramu Siasus Kristus Selamatkan berdoa Amin Terima kasih atas pembinaanmu Terima kasih atas pembinaanmu Terima kasih atas pembinaanmu